Saudara warga Ponorogo, Jawa Timur kembali turun ke jalan di alun-alun kota mengecam Malaysia yang kembali mengklaim reok menjadi warisan budaya mereka. Sebagai aksi protes, warga menggelar atraksi reok secara massal. Pada Jumat malam, ribuan warga Ponorogo kembali memandati sekitar alun-alun kota mengecam pemerintah Malaysia yang kembali mengklaim reok sebagai milik mereka. Tak hanya beroperasi atau tak hanya berorasi maksud kami dan meneriakan yal-yal, warga juga menari bersama diiringi gamelan musik reok Ponorogo. Selain sebagai wujud protes, atraksi puluhan barangan reok ini sekaligus sebagai pembuktian bahwa reok asli warisan leluhur Ponorogo. Warga mendesak reok diusulkan kepada UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Bupati Ponorogo yang turut-larut dalam aksi ini menyayangkan pemerintah pusat yang hingga kini belum mengusulkan reok kepada UNESCO. Kami tidak bisa main dan turunan dari reok adalah berbagai ekonomi. Ada pengrajin, ada seniman, ada banggul-banggul PKL yang ketika reok manggung, mereka bergantung kehidupannya di sana. Kenapa Mas Menteri justru marah memilih jamu dan tidak mengupayakan hot? Ini nasionalisme kita, reok yang kita cintai bagaimana kalau berdiktir melalui negara tetangga. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyikapi dengan tegas terkait Malaysia yang mengklaim kesenian reok. Kofifah meminta Bupati Ponorogo untuk mengumpulkan dokumen sejarah kesenian reok yang merupakan budaya asli Indonesia. Rencana Malaysia mendaftarkan kesenian reok ke UNESCO mendapat reaksi keras dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan hal ini merupakan pertaruhan warisan budaya tak benda. Kofifah meminta agar dokumen sejarah dan bukti keapsahan bahwa reok berasal dari Ponorogo segera dikumpulkan. Nah ini menjadi pertaruhan bagi pemerintah Indonesia dan kami Jawa Timur khususnya Bupati Ponorogo dokumen-dokumen yang bisa memberikan penguatan kepada UNESCO bahwa reok memang adalah warisan budaya tak benda dari Ponorogo, Jawa Timur Indonesia. Ini waktunya memang sangat pendek, maksimalisasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dari keapsahan bahwa reok Ponorogo itu memang terlahir dari Ponorogo, Jawa Timur Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Sinarto mengakui bila ada keterlambatan dalam proses pendaftaran kesenian reok Ponorogo ke UNESCO. Untuk itu, pemerintah akan mengajak pegiat sejarah seni budaya untuk ikut mengumpulkan dokumen sejarah reok Ponorogo. Disampaikan oleh ibu gubernur tadi kan persoalan sejarah, memang itu punya kelemahan kadang-kadang telat menulis daripada perjalanan kebudayaan itu. Nah inilah yang menjadikan kita harus lebih serius untuk menggandeng teman-teman yang punya kemampuan menulis sejarah dan budaya. Kami akan lakukan koordinasi dengan kewatan Ponorogo untuk mencoba menerjemahkan beberapa persyaratan yang nantinya oleh Kemendikbud itu dipersyaratkan dalam rangka pemenuhan untuk mengaju ke UNESCO.